di depan ada trupa lagi ya tempatan berat tanky lagi ya jadi disini hati-hati jalan lintas jalan lintas sumatera lintas barat sumatera ya nah nengok aja ini satu dua tiga satu dua tiga empat empat truk itu juga banyak pengiringnya dari belakang emang susah disalip misalnya apalagi yang kayak yang seperti giring-giringan kayak gitu bergiringan beriringan beriringan terlihat terlihat sawah di sebelah kanannya masih ini belum ditanami masih dalam mau di mau dibaca kayaknya masuk kita udah nyampe di pasar batang kapas batang kapas pesisir selatan batang kapas ini ramai kalau nggak salah jadi seingat saya seingat saya hari seingat saya hari seingat saya hari yang di sebelah kanan posarnya hari Senin ya rekrekan batang kapas ini jadi rekrekan yang biasa jualan masuk balai ke luar balai tukar tukar balai ya kalau jika mau jualan ke batang kapas ini pasarnya hari Senin saya ingat saya rasanya hari Senin ya bukan sekarang nah ini pasarnya yang di sebelah kanan pasar batang kapas di sisir selatan inilah suasana-susananya rekrekan ini bangunannya yang baru ini yang kalau toko-toko yang lulus yang terlihat sekarang bangunan baru itu masih jalan ayo masuk PJS pasar batang kapas sudah kita lewati ya rekrekan di depan ada bank BRI ya Nah itu travel tuh barusan di depan ada SPGU ini juga travel yang mau isi bahan bakar disini rekrekan sebelum melanjutkan perjalanan arah biaya selatan atau biaya benpulu atau ketapan ya cek bahan bakar jika udah di bawah 50% sebaiknya diisi pasar batang kapas sudah kita lewati ya rekrekan kita mengarah ke Surantia ini di depan ada gembala sapi tanpa apemandu ya jika rekrekan ke pesisir ini pesisir selatan ini musti waspada juga ya musti ingat juga ya jalan ini kadang terlihat selfie tau-tau ada sapi ditabrak sudah banyak kejadian nah rekrekan pemotor nabrak sapi disini yang naas bukannya sapi tapi pemotornya juga ada yang mobil nabrak sapi bahkan ada yang perbarna nyawa pemotor yang nabrak sapi di jalur ini jalur pesisir selatan ini karena emang sapi-sapi itu enggak dilepas di lepas kadang dia hanya cari makan tuh makan rumput tuh yang di pinggir jalan raya lintas nih kadang dia hanya nyebrang satu rombongan di pemotor kadang kaget langsung ditabrak ini depan pakol ini depan pakol sini ada yang ga boleh ini bawang 40 kg di sini oraitan batah ini zona sekolah ini juga zona sekolah masuk kanan ya rekan-rekan yang belum pernah ke pesisir selatan ya yang pesisir selatan ini kalau dari padang arah masuknya lewatnya jalan di ini rekan teluk bayur ya atau di gaung atau di penghujung jalan bypass nyampainya disini jadi dari padang ke tempat kita berada ini kurang lebih tiga jam kepenan kurang lebih dua jam jadi rekan-rekan bisa lihat perjalanannya di jika nontonnya dari dari padang bisa nengok ada perjalanan dari padang kepenan ya ada beberapa tahap kalau nggak salah tiga atau empat tahap kita buat ya bisa ditengok di album playlist perjalanan dari padang kepenan yang kita lewati kalau dari padang tuh bungus ya bungus batas padang pesisir terus si guntur tua si guntur muda masuk tarusan masuk sagosalidu baru masuk Painan kota kecamatan ya kota kecamatan kalau Painan jadi dari Painan ke sini yang kita lewati ya batang kapas jadi perjalanan kita dari yang sekarang dari Painan yang dari Painan ke batas batang kapas bisa rekan-rekan melihat di link video ini atau di album playlist jadi ini perjalanan yang ke-2 dari Painan ya arah ke selatan Painan jadi dari batang kapas tadi atau pasar batang kapas tadi ke surantia kurang lebih 15 kg atau 20 minit perjalanan dengan motornya kurang lebih jadi lintas barat ini bisa nyampainya di Bengkulu ini Bengkulu jadi sebagian orang juga arah ke Pulau Jawa juga ada yang melewati jalur ini melintas barat ini padang Bengkulu ini ada truk ada truk di depan ada truk lagi nah ini yang narah ke Pekumbu ini apa yang zona zona apa di seki Rajo Rajo kayaknya itu Rajo ke Pekumbu itu rekan-rekan jadi rekan-rekan yang tinggalnya di Bukit Tinggi atau di Payakumbu di Payakumbu ya padang panjang apalagi di Padang ke Peksisir ini bisa naik bus yang seperti dia tadi ya barusan yang lewat itu ya bus Rajo bus kerintis Peksisir berangkatnya dari Payakumbu itu pagi itu rekan-rekan selain Rajo juga ada rezeki Rajo juga ada zona juga ada bus ayah nah itu ayah itu ada dua tiga itu kayak Peksisir dari Payakumbu bukenya itu panjang itu Payakumbu Bukit Tinggi Padang Panjang Si Cincin Lubuk Alung Padang sampai ke Bungus Tarusan Painan Batang Kapas Surranti Kambang Balai Selasa Airaji Indopuro sampai ke Tapan Ya seperti kita sekarang kita sekarang arah ke Tapan Cuman posisi kita sekarang masih di kecamatan Matang Kapas baru reberkan menjelang kecamatan Surant Sutera Sekarang pukul kurang lebih pukul sembilan satu bus saya udah lewat ya arah ke Payakumbu dari Tapan ya atau dari Indopuro berarti masih ada dua atau tiga lagi di belakang tuh yang ke Payakumbu ya bus zona belum lagi belum lewat lagi ayah-ayah tuh ada dua ada tiga tuh biasanya terus seraju ada dua ada tiga juga tuh kurang lebih ada lima ya yang berangkat dari pesisir arah ke Payakumbu tiap hari itu juga dari Payakumbu ada ke pesisir jadi rekan-rekan gak perlu ragu ya ke pesisir ini naik apa dengan apa pcs yang tadi hehehe nyalik kita ya sekarang nyantai aja ya sebelah kiri ada masjid sebelah kiri ada masjid sepertinya pcs mau nyalik kita lagi nih tunggu 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 nah ayo masuk yes kejar-kejaran ya sama ini pelat merah BKJS hehehe hehehe yes yes eh saya paruh perjalanan dari batas batang kapas ke eh Suranti sudah sudah lewat separoh ya seperti ini ini kita sudah menjelang batas eh batang kapas dengan kecamatan sutera ini rekan-rekan perbatasan batang kapas kecamatan batang kapas dengan kecamatan sutera atau Suranti di depan di depan ada jembatan jembatan kembar eh jalur kita yang kiri hehehe jalur kanan yang arah dari depannya yang lawan arus dari kita ini jembatan lama ya yang di sebelah kanan jembatan baru kita ya mesti ambil yang lama ya di depan ada kecepeda jadi ya jadi Surantiah di sebelah bukit ini ya rekan-rekan nah di depan kita ini kan ada bukitnya jadi bukit ini ada baris-barisnya arah ke belakang barulah kita sampai di Surantiah nah cuman posisi kita udah mendekati batas kecamatan 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 batang kapas dengan kecamatan sutera ya ada tengki yang lagi ini apa ini ada yang ada yang 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 kaya kecamatan kontak hati yang lebih apa dit親 kalau kita udah menjelang batas kecamatan yang dikerakan batang kapas akan kita lewati dan kita tinggalkan ya di sebelah kanan terlihat ada ini laut-laut lepas cuman tertutup ini pohon-pohon yang ada di pinggir jalan yang di sebelah kanan nah itu, itu laut lepas ke arah kanan di depan ada tenggi lagi dua tenggi laut lepas di sebelah kanan jadi jalan lintas warah ini dari kadang kita jalannya itu di pinggir laut selamat menikmati terima kasih selamat menikmati